Assalamualaikum Hai semua, selamat datang di youtube channel resep Mami Hania Di video kali ini, Mami mau berbagi resep cara membuat ayam KFG Yang hasilnya enak, ayamnya lembut, kulit tepungnya crispy dan gak keras walaupun sudah dingin Cara membuatnya juga sangat mudah, anak-anak pasti sangat suka Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya Terima kasih Pertama-tama, disini Mami sudah menyiapkan ayam sebanyak 500 gram Nah ini ayamnya udah Mami cuci bersih dan udah Mami buang kulitnya Karena kebetulan anak Mami gak suka kulitnya, jadi kulit ayamnya Mami buang ya Kalau mau pakai kulit juga boleh ya Mams Kemudian disini Mami tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Garam sebanyak 1 sendok teh Lalu tambahkan soda powder atau baking soda atau soda kue Sebanyak setengah sendok teh ya Nah seperti ini Dicampur jadi satu, kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Dan sambil mengaduknya ayamnya diremah-remah seperti ini ya Tapi meremahnya jangan terlalu kuat Agar ayamnya dan bumbu-bumbunya bisa meresap dan menyatu dengan baik Kemudian kalau udah tercampur rata Kita diamkan selama 30 menit Agar ayamnya itu lebih lunak lagi Nah setelah 30 menit didiamkan Hasilnya seperti ini ya Ini ayamnya udah lembut ya Mams Kemudian ini Mami sisihkan dulu Selanjutnya Mami akan siapkan tepungnya Di sini Mami siapkan wadah yang agak lebih besar ya Biar nanti mengaduknya lebih mudah Masukkan tepung terigu sebanyak 500 gram Nah di sini Mami tepung terigunya gak dicampur apa-apa ya Kalau teman-teman mau pakai kaldu bubuk juga boleh Nah di sini Mami juga menyediakan air biasa aja Atau air normal secukupnya Kemudian langsung aja ambil ayamnya Lalu masukkan ke dalam tepung terigu Dan kita aduk-aduk seperti ini Jangan diremas ya ayamnya Nanti hasilnya keras Cukup diaduk-aduk lembut seperti ini Nah kalau semua udah terbaluri rata Ditepuk-tepuk Kemudian rendam di air Jangan diaduk-aduk ya Cukup direndam Lalu langsung diangkat Lalu masukkan lagi ke dalam tepungnya Dan kita baluri lagi ayamnya Sampai semuanya terbaluri dengan baik Nah kalau udah Kemudian ditepuk-tepuk Hasilnya seperti ini ya Mams Ini udah kelihatan banget ya Gerindil-gerindil ayamnya Nah ini hanya dua baluran aja ya Kalau mau tepungnya lebih padat atau lebih tebal Boleh diulangi sampai tiga kali Tapi menurut Mami dua kali aja itu udah cukup ya Mams Nah seperti ini Dan ini bisa langsung digoreng ya Mami akan kasih contoh sekali lagi ya Ambil ayamnya Kemudian masukkan ke dalam tepung Dan dibaluri dengan cara Diaduk-aduk aja Seperti ini Jangan diremas kuat ya Ayamnya Kemudian ditepuk-tepuk Nah seperti ini Ini satu kali baluran Kemudian direndam di air Langsung diangkat Kemudian tahap baluran kedua Kita masukkan lagi ke dalam tepung Lalu diaduk-aduk Kemudian ditepuk-tepuk Biar sisa-sisa tepungnya itu Pada berjatuhan ya Yang gak lengket-lengket Nah ini dia hasilnya Dan siap untuk digoreng ya Goreng di minyak yang sudah panas Tapi gunakan api sedang aja ya teman-teman Jangan menggunakan api besar Nanti ayamnya bagian dalamnya gak matang Dan gunakan minyak yang banyak ya Ini tips dari Mami Supaya lebih irit minyak Biasanya kalau menggoreng ayam KFC Mami gunakan wadah panci seperti ini Jadi Mami gak gorengnya pakai wajan Karena kalau pakai wajan Menggunakan minyak yang pastinya lebih banyak ya Ketimbang menggunakan pakai panci seperti ini Nah kalau ayamnya sudah kuning kecoklatan seperti ini Langsung diangkat dan tiriskan ya Selanjutnya Mami akan menggoreng ayamnya sampai habis ya Nah kalau tepungnya sudah beberapa kali dipakai untuk menaburi ayamnya Sebaiknya disaring seperti ini ya Mams Agar gerindilan tepungnya itu bisa tersisihkan Dan bisa kita goreng ya untuk menjadi crispy-nya Nah seperti ini Jadi tepungnya itu selalu tetap halus Dan ini dia hasilnya Ayam KFC ala rumahan Mami Hania Nah ini hasilnya cakep banget ya Mams Udah purchase kayak ayam-ayam KFC gitu Tapi ini versi KW-nya ya Dan versi ala rumahan Sekarang saatnya akan Mami coba Sebenarnya ini ayamnya masih panas Cuman gak apa-apa Mumpung masih panas kita coba aja Nah bisa terlihat ya Bagian dalamnya ini matang Dan dagingnya juga masih lembut Ini Mami coba dulu Masya Allah ini panas banget Mami coba crispy-nya dulu ya tepungnya Bismillah Mantap Kulit tepung ayamnya ini crispy banget Dan ada rasa gurinya Walaupun gak dicampur apa-apa Dan bisa terlihat juga Bagian dalam daging ayamnya Matang banget ya teman-teman Tapi daging ayamnya Tetap lembut Dan gak keras ya Nah ini enak banget Pokoknya Pasti semua keluarga suka ya Jadi gak perlu beli-beli lagi Buat sendiri aja di rumah juga bisa ya Oke terima kasih Sudah menonton video youtube channel Mami Sampai selesai Semoga video ini bermanfaat ya Sampai ketemu lagi Dan Assalamualaikum 10.000 Terima kasih.